Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya hanya bergantung pada Allah, saya tidak bergantung pada pengacara atau siapapun. Itu tergantung orang pandangan masing-masing. SKD ada LBH Intra, kalau Anda tidak mampu bisa pakai LBH Intra. Dan biayanya pasti tidak tinggi ya, karena harganya fix. Dan dipastikan tidak boleh ada suap-menyuap dan yang lainnya, karena kita tidak indarkan seperti itu. Nah kalau di saya, kenapa saya siap dan saya tidak dedegan, saya malah santai saja. Meskipun kadang-kadang lelah, lelahnya gini. Contoh sidang dari jam 10 ya, tadi jam 10 siang disini. Nunggu sampai siang ini, untung saya tadi, saya kalau pas juhur ya saya sholat. Langsung kan ada masjid, sudah di masjid, langsung ke masjid. Jangan lama, sunnah, segala macam-macam datang, kadang-kadang pandai teranya ngomong, kayak Pak Ridwan, tadi harusnya sidang lho, saya tidak peduli. Karena saya sudah menungguin cukup lama ya, dia kan langsung menghargai. Undang-undang kan kita menghargai, beribarat menurut percaya masing-masing. Saya sholat, harus di masjid, jadi masjid. Jadi dia tidak marah juga. Meskipun kadang-kadang gara-gara saya telat datang, karena sholat dan makan, iskoma, mereka sudah mulai dan saya tidak ada. Akhirnya Pak Sidang ditundur sampai atas sore ini. Seperti sekarang ini. Nah itu tidak apa-apa. Jadi kita adu mental saja. Sekarang ini karena kekuatan mental yang menjadi kuat. Malah sekarang, itu ya, pengacara-pengacaranya dari bank, dari pemenang lelang, dari KPKN, malah dia kelihatan pusut. Padahal mereka kan hanya pekerja. Sedangkan saya yang bermasalah, saya bergugat. Malah saya santai-santai aja, tidak marah. Anda lihat muka saya, kan santai aja. Karena itu tergantung responnya. Jadi kalau respon saya, respon positif. Dan saya tidak, tekankan lagi, saya tidak ngejar kemenangan. Kemenangan keadilan. Karena keadilan itu hakikatnya dari Allah. Dan saya tidak ngotot, sehingga tidak beban. Meskipun kalau saya kalah, saya rugi mungkin 2-3 miliaran. Tapi tidak masalah, tinggal saya cari lagi. Kita kan jiwanya pengusaha. Pengusaha atau apapun bisa diusahakan. Yang kita minta Allah aja. Nah ketika kita, mungkin Anda sekali waktu, setres kadang-kadang. Tapi saya punya caranya, solusinya. Solusinya apa? Ketika kita pusing, setres, males, kan keadilan suka ada. Jenuh gitu. Saya lakukan sholat, sob. Jadi kalau bisa, duha ya duha. Tadi duha jangan puluh. Seles banget tadi saya pusing. Saya duha, udah duha pakai pernafasan. Saya tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Lepas. Sebari zikir. Sama istighfar. Jadi dengan zikir dan istighfar insya Allah, apapun peinginan kita insya Allah, dikabulkan Allah. Dan Alhamdulillah sekarang sakit kepala saya hilang. Males saya nggak ada. Jadi saya sepertimula lagi. Jadi jangan gunakan trik-trik yang sulit ya untuk masuk di sini. Dan saya pun di sini menghindari. Kalau ada di sini oknum yang ngawarin, ngajak ngobrol. Apalagi dari lingkungan sin atau yang lainnya gitu. Ngajakin ngobrol atau pihak luar lah gitu. Atau pihak galem-pihak luar. Yang ngobrol-ngobrol masih ada tentang kasus. Saya nggak mau. Saya langsung menghindari dengan apa. Saya mau ke keteolet gitu. Karena saya takut mereka nawarkan. Jadi sebelum ditawarkan saya lebih pergi. Jadi kan nggak dosa. Mereka juga nggak dosa. Jadi kita kan pasti tahu caranya. Tapi kalau di sini, sahabat-sahabat saya di sini, saya lihat ya. Itu banyak dia ini, saya udah keluar orang 100 juta gitu. Menang aja belum. Nanti keluar uang lagi, keluar uang lagi. Habis-habisnya. Kalau itu yang terjadi sob. Waduh. Dosanya malah nambah sob. Kalau saya nggak mau. Saya urusan rezek itu Allah. Meskipun saya kalah nggak apa-apa. Saya yakin saya punya Allah. Nah itu respon positif dan keyakinan itu yang penting. Dan itu yang menjadikan saya sekarang ini, saya apa adanya aja. Toh dulu saya lebih bangkrut daripada sekarang. Lebih minus gitu. Sekarang saya masih punya banyak hal. Pas itu saya kehilangan satu vila, saya masih punya vila yang lain. Meskipun belum 100% jadi. Nggak masalah sob. Jadi gitu aja. Ini dari pengadilan saya langsung menggun. Jadi itu trik saya ketika saya hadapi bahwa sidang itu bisa tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal-mahal sob ya. Kalau salah saya pasti banyak salah. Kalau kurang-kurang. Kalau Anda mau nanya-nanya, masuk aja ke skd.afro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.